Negara sebesar ini jangan kita pesimil, bangun kurang pih. Kalau sekarang di dolarannya 29 bilion USD, masa kita grogi. Perpindahan di bukota negara ke kota Nusantara di Kalimantan Timur dipercaya tak akan membuat pamur Jakarta serta merta mereduk. Jakarta diakini akan tetap menjadi pusat ekonomi yang akan terus seramai dengan deguk bisnisnya. Jakarta akan tetap menjadi destinasi arus kunjungan manusia secara domestik, regional maupun global. Bagaimanapun Jakarta memiliki akar sejarah yang tak tergantikan, gagasan tentang keindonesiaan disemai di Jakarta, medan perjuangan kemerdekaan Indonesia terhampar di Jakarta, semuanya akan selalu tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Namun, perjuangan bangsa Indonesia akan terus memerlukan simbol-simbol baru. Kota Nusantara adalah simbol baru itu. Ketika kota Jakarta tumbuh semakin tua dan kepayahan menanggung beban perkembangan zaman, secara fisik, Jakarta juga telah tumbuh menjadi tubuh tua, gendut, dan tidak sehat. Tumbuh di atas tanah aluvial yang muda, kondisi geologis Jakarta ternyata rentan. Sebagian wilayah kota telah ambus karena beban struktur dan diperburuk oleh eksploitasi air tanah oleh keluarganya. Tanggul setigi 3,5 meter kini sedang dibangun di sepanjang pantai utara Jakarta. Namun, dibalik tanggul perlu penataan ulang dan rekayasa teknis agar persoalan kreinasi bisa tertangani. Pompa-pompa besar harus dioperasikan. Semakin lama ibu kota negara berada di Jakarta, beban akan semakin berat. Status ibu kota negara dan sekaligus pusat bisnis membuat Jakarta harus terus dikembangkan dan itu terus mengundang urbanisasi. Bukan hanya di Jakarta, melainkan melebar ke seluruh Jabodetabek yang kini dihuni 30 juta manusia. Kawasan ini akan terus semakin padat dan syarat dengan berbagai masalah. Jakarta yang maju, modern, dan canggih adalah mimpi lama. Namun, kini generasi baru Indonesia memerlukan simbol baru berupa IKN yang menunjukkan kota yang berkemajuan, berkebudayaan, seimbang, ramah lingkungan, setara, dan berkeadilan. Kegasannya, IKN itu pun didukung parlement dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Laris Manis Mungkin itu kata tepat yang untuk diungkapkan. Pada 2 Desember 2022 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan kabar baik terkait isu progres ibu kota negara Nusantara. Saya kaget, jajak pasar pertama itu sudah oversubscribe sampai 25 kali. Jadi, otoritas IKN juga kaget. Disebutkan investor yang berminat menanamkan model di kota baru, bahkan berlipat kali dari ukuran bisnis yang tersedia. Investor swasta menyebut hangat proyek ibu kota negara Nusantara. Presiden Jokowi pun menyampaikan tambahan kabar baik untuk para investor, yakni yang oversubscribe itu di zona kawasan inti pusat pemerintahan 1A. Semacam kawasan kebun sirih kawau di Jakarta, zona 1B yang diibaratkan sebagai kawasan budi kemuliaan belum ditawarkan. Dalam waktu dekat ini, zona KIPP 1B akan dibuka proses penawarannya. Berikutnya adalah 1C dan seterusnya. Situasi oversubscribe juga bisa terjadi di KIPP 1B. Saat menyampaikan paparan peluang investasi di Kuala Lumpur pada Kamis 1 Desember 2022, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pun disambut antusias oleh pengusaha Malaysia. Ada 185 calon investor yang hadir, mulai dari pengusaha properti, perhotelan, industri, perdagangan, startup, kesehatan, transportasi hingga ke sektor energi. Menteri Basuki mengatakan, kami akan siapkan karpet merah bagi investor yang berminat kopotan Nusantara. Kepada calon investor, Menteri Basuki juga menyatakan niatnya untuk mengajak mereka berkunjung ke IKN pada kuartal 2 atau 3 di 2023. Sejauh ini selain dari Malaysia, investor yang menyatakan niatnya untuk ikut mengembangkan IKN datang dari Australia, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Yuni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa. Dalam tahap pertama, kota Nusantara membutuhkan 29 miliar USD atau setara dengan 460 triliun rupiah. Jumlah yang menurut Presiden Jokowi tidak perlu membuat pemerintah grogi, apalagi investasi negara hanya 20 hingga 30 persen, selebihnya swasta. Pada 2022 sampai 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan sekitar 43 triliun rupiah. Pada 2022 ini, baru 5 triliun rupiah yang teralokasikan ke IKN. 29 bilion USD, masa kita grogi.